Selamat malam semuanya teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu. Selamat datang di Kapusti UDELF di Fakultas Teknologi Policy and Management. Selamat datang juga di Kopi DELF yaitu Kolokium Pelajar Indonesia. Buat teman-teman atau yang hadir di sini belum tahu kolokium pelajar Indonesia di DELF itu apa, itu adalah kegiatan diskusi yang diadakan secara rutin oleh Perimpunan Pelajar Maswa Indonesia di DELF untuk bertukar ilmu dan sharing informasi terkait isu-isu yang sedang hangat dan menarik, entah itu di bidang sains, teknologi, dan hal-hal yang bisa kita bahas untuk kemajuan di Bahasa Indonesia. Jadi kali ini kita akan membahas tentang pemindahan ibu kota yang menjadi isu hangat di negara kita. Kali ini kita juga akan menghadirkan empat pembicara utama yang dipandu oleh satu moderator, yaitu bernama Bramka Arga Javino yang dimana dia memiliki kandibilitas yang tidak dihubungkan lagi. Berdoa-doa, dia dulu menyelesaikan S1-nya di Universitas Indonesia Tending Industri dan melanjutkan S2-nya di TUDELF. Dan sekarang sedang menangku penelitian sebagai basiswa S3 di bidang long-term planning. Jadi untuk teman-teman silahkan menyimak, perhatikan, dan nanti kalau misalnya ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau saran, silahkan ditanyakan, langsung saja kita panggil Bramka selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Bramka masih S3 di Fakultas ini, bidang polisi analis dan long-term planning. Dan pada saat ini kebetulan dia merahkan jadi moderator buat kode jawab tadi nih, tentang seperti yang bisa dibaca, pemindahan, ibu kota gitu. Dan kita udah ada 4 bicara yang duduk diantara kita semua di sini, yang akan melaporkan materinya masing-masing sekitar 12-14 menit. Lalu nanti di akhir, setelah tempahnya presentasi, kita akan ada discussion forum plenary secara umum untuk tempat bicara tertentu. Nah, mungkin semuanya udah pada familiar ya tentang isu-isu penginal ibu kota ini ya. Banyak di sosial media atau di dokumen-dokumen analisis-analisis dari NGO atau di pemerintah, udah banyak yang membahas ya alasannya kenapa, kenapa harus ke Kalimantan, dan lain-lain. Dan banyak banget alasannya gitu, ada yang bilang, Jakarta udah macetan nih, jadi nggak efektif lagi PNS kerja gitu kan. Tapi seperti yang ini lagi populer di beberapa hadiah belakangan ini gitu, keurangan di pemerintah tuh kayaknya kalau masalah transport doang, bisa kalau udah nyampe kantor, gimana gitu, produktifitasnya. Ini ofensi bagian pemerintah ya. Yang kebetulan gitu gitu, jadi kalau masalahnya produktifitas gitu, karena memang kemacetan gitu, yang jadi sumbernya gitu. Ada yang bilang, supaya kemerataan ekonomi gitu, tapi kalau kita lihat dari kontribusi GDP per kapita gitu, ini sudah panggil, semakin merah tuh makin tinggi GDP per kapitanya, jadi bisa disimpulkan semasing gitu. Sebenarnya, di mana yang GDP per kapitanya rendah, di mana yang GDP per kapitanya sudah tinggi. Ada yang bilang, aman dari bencana gitu, nggak ada gempa, nggak ada tsunami, dan lain-lain, yang memang secara sainsifikasinya sih, ini benar gitu, kalau emang di Kalimantan itu dia masih aman dari ini, kalau secara fisikanya itu nggak ada potensi gempa, gitu. Ada yang bilang juga, ini yang saya izoner teori cocokologi ya, kita tuh cari yang di tengah Indonesia gitu, biar jadi benar-benar pusatnya Indonesia gitu, jadi kalau kita udah di space, disitu, nah, disitu Cipu Kota, jadi itu di penanggal, jadi waktu itu, ada juga yang gitu, teorinya gitu. Ada juga yang bilang, oh, berhasil, berhasil, Malaysia berhasil, Ampedang berhasil gitu. Jadi kita harus optimis gitu, kita harus yakin gitu, penderita itu bisa gitu, kita harus confident gitu. Tapi ya, confident yang tanpa alasan juga nggak baik juga gitu kan. Sehingga jangan sampai pemindahan Ibu Kota ini kayak Trojan gitu, ini ceritanya gimana dulu Yunani ngalahin bangsa Troi, bangsa Yunani ngalahin bangsa Troi ya, bangsa Troi itu kuat, akhirnya bangsa Yunani ngasih panjaman kuda raksasa ke bangsa Troi, yang padahal di dalamnya itu ada prajurit Yunani, gitu. Jadi kudanya masuk ke dalam kota, masuk ke dalam kota, keluar lah semua prajuritnya menggahasi bangsa Troi, gitu. Jangan sampai pemindahan Ibu Kota ini selalu bagus di luar, gitu. Tapi karena perencanaannya yang kurang, analisisnya yang kurang, akhirnya malah merugikan Indonesia, gitu, di lompongnya. Nah, oleh karena itu, pada kali ini kita ada 4 pelicara yang akan membahas dari segi yang berbeda-beda. Pertama ada Mbak Ayu, terutamanya Mbak Yunco, yang alumni dari Water Management yang baru aja lulus beberapa bulan yang lalu. Terus Mbak Ayu akan membahas dari sisi lingkungannya. Terus ada Mas Aldi, Aldi Nusinara. Ya, dia masih soal yang tiga bidang ekonomi, apa, climate change and energy economics. Jadi dia akan membahas dari sisi ekonominya. Ada Mas Agung Indra Gede, yang salah satu bos kita dari Badan Informasi Geospasial, yang akan membahas dari aspek geografi dan bagaimana mendesain smart city untuk Ibu Kota baru ini nantinya. Dan yang terakhir juga ada Mas James, yang datang juga dari Indonesia, Mas James ini dulu aluni IHE, jadi lulus 2016 ya di IHE dan melanjutkan karirnya di POPR. Dan Mas James juga baru-baru dari Berlin ya untuk mempresentasikan Indonesia tentang living laws. Dan tak kalau membuang-buang waktu lagi, saya akan langsung mengundang perbicaraan pertama. Jadi sesinya kita biarkan, kita lihat dulu makhluknya dari seluruh perbicaraan, selama 12-14 menit, lalu nanti di akhir akan ada sesi tanya-tanya di awal. Pada perbicaraan kita akan jadi itu. selamat menikmati.